perhatian kepada para penonton tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas hai selamat datang di ARTV hari ini kita mau lanjutin seris teluh darah episode 6 yang berjudul gugur bunga waduh bunganya siapa tuh yang gugur wey seperti biasa buat yang gak suka spoiler silahkan nonton dulu serisnya di disney hotstar ya and after that baru dibalik lagi kesini and then buat yang belum menonton dari awal silahkan klik sesuatu yang muncul di pojok kanan atas ini oke kita lanjut aja ke ceritanya wulan dan eza yang tiba di rumah reno terkejut karena ada banyak orang termasuk polisi dan ambulan mereka juga melihat kondisi pak harna yang sekarat dimasukkan ke dalam ambulan wulan lalu menghampiri rahma ibunya reno yang terdiam mematung sambil bertanya dengan gelisah apa yang sebenarnya terjadi namun rahma hanya menangis sambil berkata reno dan menatap ke arah pintu betapa terkejutnya wulan dan teriak histeris ketika melihat kondisi tubuh reno yang sudah tak aruan akibat dipotak kotek sana sini bahkan kepalanya diputar 180 derajat pak harna dinyatakan koma dan wulan menghubungi pihak rumah sakit memintanya agar segera memberi kabar jika pak harna sudah siuman wulan sangat bingung dan gak ingin ibunya sok lagi mendengar kabar tentang reno eza menyarankan wulan supaya memberitahu ibunya di waktu yang tepat jangan sekarang setelah apa yang terjadi hari ini eza jadi merasa seperti memulai dari nol lagi semuanya tampak sia-sia tapi wulan berkata mereka bisa mulai dari masa lalu orang tua mereka namun eza sangat yakin entah papanya atau papa wulan bukanlah orang jahat dan gak mungkin mereka mencelakai orang di masa lalu eza percaya ini semua hanya rekayasa yang dibuat-buat oleh seseorang yang gak suka sama orang tua mereka pak aseb datang menjemput wulan dengan payung karena kondisinya lagi hujan deras guys wulan menawarkan eza untuk nginap dulu karena khawatir dengan kondisi luka di lengannya tapi eza berkata dia masih bisa nyetir lalu wulan melihat seseorang misterius dengan motor dan pak aseb berkata jika orang aneh itu sudah ada disana sejak sore saat eza dan wulan mencoba mendatanginya orang itu langsung pergi dan wulan berhasil mengambil gambar plat nomor motornya di dalam rumah astuti sedang menonton film horor susana bayi ajaib tapi malah ketawa ngakak wisnu datang kesana dan mereka ketawa bareng wulan pun tentu gak enak mengganggu kesenangan mereka dan pamit pergi mandi gak berapa lama kemudian wulan memergoki adiknya pakai obat belalang terlarang kali ya tentu wulan sangat marah karena wisnu sudah berjanji akan berhenti dan mereka berdua sempat ribut adu argumen wulan mengambil obat itu tapi ternyata wisnu masih punya cadangan keesokannya otto memarahi wulan karena pekerjaannya belum selesai dan otto gak ingin memberikan peringatan pada wulan melainkan memintanya untuk mengambil cuti saja dan bisa kembali bekerja saat urusan keluarganya selesai wisnu yang ada di kamar atas melihat harun sedang bertingkah aneh di bawah menyilet tangannya dan mengolesi darah ke dinding saat wisnu mencoba pergi ke balkon harun tersenyum padanya dengan perangai jahat sambil memegang sebilah kulurit asep mendatangi wulan dan memberitahu jika di depan ada tamu sepertinya itu orang kemarin malam yang pas dikejar malah lari orang itu mengaku kenalannya pak ahmad dan pak asep menyuruhnya menunggu di luar tanpa sadar belatung masih terus berjatuhan saat ulan menemui orang misterius yang bernama ridho kenalannya pak ahmad itu ridho malah berbicara ngegas gitu guys padahal dia manusia manusia kok ngegas emangnya motor wisnu mendatangi harun dan menghajarnya karena melihat harun seperti bertingkah aneh dan wajahnya jadi menyeramkan padahal itu hanyalah pengaruh obat yang dikonsumsi wisnu sementara itu ridho ingin bertemu ahmad dan wulan mengatakan jika papanya sudah meninggal minggu lalu ridho sangat terkejut wulan dan asep lalu mendengar keributan wisnu dan berusaha melerainya wisnu berkata jika harun menyilet tangannya dan mengoleskan noda di dinding karena ingin mencelakai ibunya tapi setelah dicek tangan harun bersih wisnu ingin menunjukkan noda itu pada wulan tapi dindingnya juga bersih wulan meminta asep membawa harun ke rumah sakit dan wulan menyadari jika adiknya pasti terpengaruh obat ketika mendapati bungkus obatnya jatuh dari celana wisnu saat akan menemui ridho lagi ridho rupanya sudah pergi kemudian malamnya wulan menceritakan tentang ridho pada eza yang terlihat kaget dan takut ketika mengetahui bapaknya meninggal tapi ridho gak mengatakan apa tujuannya mencari bapaknya eza lalu menunjukkan laporan berkas keuangan dimana bapaknya selalu rutin mentransfer uang pada seseorang yang bernama muhammad ridho yang mungkin orang tadi yang ditemui wulan eza merasa jika ridho pasti memeras bapaknya dan juga pak ahmad saat mereka melihat rekaman video masa lalu orang tua mereka lagi rupanya ridho juga ada disana dan mereka yakin jika ridho pasti tahu sesuatu tentang masa lalu orang tua mereka eza akan mencari ridho tapi wulan gak bisa ikut karena kondisi ibunya belum pulih total dan tadi pagi wisnu juga sudah memukul harun karena mengira harun mau meneluh ibunya wulan masih sangat khawatir jika harus meninggalkan keluarganya di sebuah minimarket ada dua preman yang menggoda dan mencoba melecehkan mbak-mbak kasirnya yang bernama atik ridho lalu datang menghajar keduanya dan berkata jika kasir itu adalah anaknya kemudian menyuruh si preman minta maaf di rumah atik sedang mengaji sementara ridho menghitung uang kemudian berjanji akan berusaha lebih keras untuk melunasi uang kuliah atik meski atik mengatakan jika dia masih punya tabungan sendiri ridho berkata jika biaya pendidikan atik merupakan tanggung jawabnya atik lalu meminta bapaknya ke rumah sakit karena batuk yang dideritanya gak pernah sembuh-sembuh namun ridho menolak eza lalu datang ke rumah ridho dan atik membukakan pintu kemudian eza memperkenalkan diri dan saat mengatakan bapaknya pak bondan meninggal ridho lagi-lagi terkejut namun ketika eza meminta kejelasan tentang uang yang sering ditransfer bapaknya ke rekening pak ridho ridho justru mengusirnya hal itu membuat atik kaget ketika bapaknya membentak eza lalu diam-diam atik menemui eza kemudian mereka mengobrol eza berkata jika papa dan sahabat terdekatnya meninggal gak wajar dalam waktu yang berdekatan dan tujuan eza menemui bapaknya atik karena ingin kejelasan sekaligus mencari informasi untuk menemukan jawaban masa lalu papanya dan juga pak ahmad dan selama ini eza juga gak pernah tahu jika bapaknya memiliki karyawan yang bernama ridho meski atik mengetahui jika bapaknya bekerja pada pak bondan tapi setiap atik bertanya di bagian apa bapaknya gak pernah menjawab dan disini atik pun juga mulai merasa ada yang janggal dengan bapaknya kemudian telepon atik berbunyi dan ridho menyuruhnya untuk pulang sebelum atik pergi eza sempat meminta nomor hpnya di rumah kusuma wijaya ulan dan wisnu mulai ribut bahkan gak sengaja memecahkan foto bersama keluarga mereka dan akhirnya ketahuan astuti lalu ya ada adegan dramatis gitu guys selayaknya keluarga pagi harinya ridho menyuruh atik makan dan disini batuk ridho semakin parah atik mencoba menyinggung soal kejadian semalam tapi ridho berkata dia hanya orang yang salah alamat lalu atik bertanya apakah bapaknya itu benar bekerja pada pak bondan atau tidak tapi ridho berkata jika atik gak perlu tahu semuanya batuk ridho semakin parah bahkan sampai mengalami batuk darah atik yang khawatir memintanya supaya pergi ke puskesmas tapi ridho lagi-lagi menolak dan menyuruh anaknya segera pergi bekerja eza menghubungi wulan dan mengabari info yang dia dapat tadi malam kemudian setelah teleponan saat akan minum teh tiba-tiba muncul kecoak dari dalam cangkir hingga wulan gak sengaja menumpahkannya ibunya pun datang membantu membersihkan meja malam harinya wisnu mengalami kejadian aneh di kamarnya keran airnya nyala sendiri padahal wisnu baru saja mematikannya kemudian wisnu melihat harun yang lagi-lagi bertingkah aneh berlari ke kamar astuti wisnu pun mengejarnya dan mencekik harun di sebelah ibunya yang tertidur tapi tiba-tiba harun malah berubah menjadi wulan dan wisnu pun merasa aneh keesokan paginya harun dengan wajahnya yang babak belur pamit memundurkan diri wulan atas nama keluarga khususnya adiknya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi dan harun pun mengerti harun lalu memberikan bunga kesukaan astuti untuk terakhir kalinya dan meminta wulan meletakkannya di kamar ibu wulan juga memberikan uang dan harun pun pamit untuk pergi di kamar wisnu melihat harun sambil memegang kerangka bunga seperti yang diberikan pada wulan untuk diletakkan di kamar ibunya wisnu mengejarnya sambil meneriaki nama harun wulan pun datang memarahi adiknya dengan penuh emosi karena harun sudah gak bekerja lagi tapi wisnu sangat yakin melihat harun membawa bunga yang ada buhulnya malam harinya wulan meletakkan bunga dari harun di vas bunga kamar ibunya kemudian mencium kening ibunya dan mulai tidur tengah malam astuti terjaga dan mulai batuk kemudian pergi ke toilet dan mulai muntadar dengan topping kecoa dan ya serangga itu mulai keluar dari dalam tubuh astuti melewati telinga tangan kanan astuti mulai gak terkontrol dan mengambil gunting sendiri kemudian menusuk-nusuk telinganya sendiri wulan yang mendengar teriakan ibunya segera berlari dan sangat shock melihat kondisi ibunya di kamar mandi wulan berusaha menahan kucuran darah tapi tentu astuti sudah gak bisa tertolong lagi dan kondisinya sangat mengerikan gak berapa lama polisi segera datang ke tkp aku sih gak bisa berkata apa-apa lagi guys ngelihat kondisi wulan dan wisnu ini ya bisa kalian bayangin sendirilah bagaimana kamera menyorot tifas bunga yang berisikan bunga dari harun seakan memberitahu ada sesuatu disana lalu adegan beralih ke harun yang berjalan di daerah kampung rumah ridho sambil mengambil tasbih dan memakainya sebagai kalung atik dan ridho lalu menyapanya mereka terlihat sangat akrab dan harun lanjut berjalan menuju rumahnya dengan raut wajah yang mencurigakan bersambung semakin penasaran kan sama kelanjutannya hmmm mungkinkah harun yang ada dibalik semua ini guys atau keluarga ridho juga bikin penasaran sih anaknya memang sangat alim dan bapaknya juga terlihat baik tapi kita kan gak tau isi hati mereka makanya ikuti terus kisahnya ya dan selamat menunaikan ibadah puasa sampai ketemu di video berikutnya bye bye